Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kita contoh buat aplikasi sederhana menggunakan AI yang di WA, nanti kalau minta bilang saya tak kasih tau, Gritibi namanya gratis, banyak sih, gak hanya Gritibi banyak saya koleksinya, cuman yang saya pakai Gritibi, gitu ya siap, gitu ya sih, nanti oke, sekarang kita tanya ke AI, ini hasilnya seperti ini ya kita tanya, ini skrip saya seperti ini bukan skrip saya, prompter saya seperti ini buatkan program bakulator menggunakan PHP terus kita buka editor, saya pakai kursor, ya ini saya tutup dulu supaya gak fitnah, kita tutup dulu aja ya terus, saran saya Anda buat folder buat folder, misalkan saya taruh dimana ya, disinilah misalkan ya, atau disinilah disini ya, saya kasih nama misalkan, sebentar kalau gak salah disini saya pernah buat, ini pemweb ya pemweb, anda membuat folder di komputer anda, pemweb kelas 3 di KK4 udah, ini kan ya disini saya akan buat program namanya kalkulator misalkan, kalkulator tapi pakai PHP gitu ya ini, klik ini pemanasan ya, tugas pemanasan ya sebetulnya apa, yang kelas 3G itu gak gak seperti ini tugasnya itu tadi, buat database ya bukan buat database membuat crude, create, read, update, dan delete gitu lah tapi ini dululah supaya ada tugasnya dulu lah ya kalau sudah sekarang kita buka buka editornya kita buka foldernya gitu ya file file open pak ini butuh konek internet pak gak butuh butuh sih WA nya gitu ya iya, silahkan udah ya, lanjut pak, cara ganti temanya gimana pak kalau saya kalau ngoding pakai tema yang gelap-gelap ini gitu ya kalau anda gak ini kan gak kelihatan di proyektor ya kalau ubah temanya kalau pakai kursor aku ubahnya disini file soalnya kalau pakai VS Code beda lagi menunya itu lho pak masuk ke sorry masuk ke sini eh, sorry sorry ini temanya tak lupa dulu ya bentar ini saya tutup dulu iya, sebentar ini saya mau saya ubah bentar 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 supaya gak durasi ini bentar saya masuk ke bentar ini view view terus disini ada bentar ini habis saya update jadi gini bentar temanya ini kita klik kalau mau mengganti tema klik file disini ada preference disini ada theme kita ganti yang color theme kita pilih yang ini like ini ini ya ini ya ini kita copy paste copy paste ini cuman kalau kita ini saya copy paste saja lah salin saya akan coba buka notepad dulu ya buka notepad soalnya ini kalau pakai kalau pakai ini AI yang ada di WA itu kurang teratur ya ini saya inculkan dulu mas ini bahasanya saya lupa menjadi bahasa PHP PHP supaya gak tahu oke sebentar nah untuk gak paham-paham itu kalau gak paham gak bisa kan kalau gak paham gini ini sini dihapus ini gitu kan nah ini saya ubah dulu bahasanya menjadi PHP berarti bahasa ini diklik ini kalau pakai notepad plus plus ya bahasa ini PP PHP PHP itu singkatan kepanjangannya adalah PHP hypertext preprocessor P nya itu ya PHP jadi PHP itu PHP hypertext preprocessor ini diklik seperti ini bentar saya cek dulu udah sederhana aja pakai PHP kita coba ctrl A ctrl C kita taruh di editor kita saya pakai kursor udah kita buka folder nya dulu pak oke file open folder kita buka folder namanya F Pemweb Pemweb kelas 3 3k4 komulator udah sini berarti nanti file nya ini nanti kita taruh di folder tadi kita klik sini disini kita akan buat file namanya index misalkan ya add ini ya tanda plus ini ya new file klik ketik aja disini index dot PHP ini kalian ya paste save nah kalau pakai yang cdpt kita dikasih tahu oh ini yang PHP ini yang HTML ini yang CSS gitu kalau kita pakai yang ini WA ini kalau kita pakai yang WA itu nggak dikasih tahu tuh ya ini PHP ya udah kita coba ya form memasukkan dua angka hitung oke ini lah ada keterangan ini kamu bisa simpan kode ini dalam file dengan ekstensi .php namanya terserah yang penting .php kalau namanya selain index maka nanti manggilnya harus diketik namanya kalau pengen otomatis maka anda pakai nama index fill name nya itu kalau pengen otomatis kita buat kita buat otomatis lah lalu jalankan di server lokal server lokal terserah anda anda pakai exam boleh pakai uang boleh ini ada pakai exam boleh pakai hosting boleh hosting nanti jam ke 4.56 saya ke 3.K1 ngajar ASJ hosting main-mainan kalau main hosting gitu udah beres ini di sini udah selesai masuk ke sini lagi udah kita coba sekarang sebelum dicoba disimpan file save atau ctrl S file save save nya mana ini ya save udah sekarang kita coba bukannya gimana Pak kalau web php itu dia harus ditaruh di htdoc oke sekarang kita copy ya sebentar yang file kalkulatornya ini kita copy folder nya mas copy kita taruh di dalam ini saya tutup dulu ya sebentar c exam anda kalau install xmpp otomatis mas di dalamnya c anda lokal c anda lokal di c anda itu ada folder namanya xmpp anda masuk ke htdoc anda taruh sini saya taruh di tiga keempat tugas satu ini sudah ada tugas satu hasilnya ya ini kan ya ini sudah ada tugas satu ini ya oke oke kalkulator taruh sini saya ingin tahu ya tugas satunya seperti apa dulu ya namanya besar kecil gak efek ya nama domain anda ketik facebook.com baru besar atau facebook.com baru kecil itu gak efek udah ya kalkulator sekarang kita buka bukanya pakai ini pakai web browser sini ini diketik disini alamatnya 3k4 kan gitu ya 3k4 slash kalkulator kalkulator enter gitu aja namanya tadi kan indeks kalau benar seharusnya buka kalau benar nah ini kan kalkulator pak ini kalkulator pak ini kan kalkulator ya nah ini kalau misalkan ini kan rata giri pojok ya rata giri pojok kalau anda mau buat rata tengah ini kan sudah ada di editor atau text editor namanya kursor anda klik yang panel ini atas mas toggle panel atau tekan ctrl ltb nanti muncul panel untuk AI nya kita tinggal perintahkan ke dia kayak yang kemarin yang sebelumnya buat agar tampilan rat kok agar buat agar tampilan berada di tengah gitu ya di tengah udah kita coba aja gimana lah kita enter gitu aja ya dia akan mencoba penganalisanya udah disini ada pilihan ini ini kita klik thread continue pak thread dia akan nge-generate dia akan menerin sendiri berarti anda harus gak paham coding pun akan dibantu sama dia kita klik accept udah kalau sudah kita simpen file save atau ctrl s udah sekarang kita coba lagi kita refresh f5 f5 klik kanan reload atau f5 atau refresh muat ulang kalau disini belum berubah kita cek lagi disini dia ngerubahnya sebelah mananya udah dirubah apa belum ini loh text alijemen center kan ini kan ini text alijemen center kita simpen kita refresh kita kita rubahnya disitu gak mau ternyata ya seharusnya mau seharusnya tapi dia gak mau menempatkan text di tengah dalam form ini kan tengah dalam form kan sudah kan gitu kita coba dulu lah sebelum kita penangahkan tadi ya kita coba dulu ini kita hitung angka pertamanya misalkan 2 ditambah 1 pilihnya apa disini ada tambah ada kali ada bagi itu ya kita buat 2 ditambah 1 hasilnya kita lihat muncul gak 3 misalkan 10 dikali 3 hasilnya 30 ya sekarang kita coba sempurnakan lagi kita kasih perintah disini buat tampilan lebih profesional dan elegan mungkin sama AI nya nanti ditambahin CSS mungkin sekarang kita coba dia lagi nambahin disini ada tombol over nya berarti kalau ditunjuk warnanya ganti save save ya save kita coba lagi save kita refresh lanjut ini kita tutup kita fail save kita coba buka lagi oke ya localhost ini kalau gak berubah kalau gak berubah kita nyobanya yang apa c nya kita matikan dulu apa c nya kita matikan kita reload maka dia akan error dia akan error terus kita jalankan lagi udah kita coba 15 dikurangi 5 terus 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 oke dik Terima kasih.